Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar stadion klub Liga 1 musim 2022-2023 Oke, langsung aja kita bahas bos PT Liga Indonesia Baru sudah melakukan proses inspeksi stadion yang akan dipakai 18 klub kontestan Liga 1 musim 2022-2023 Liga 1 musim depan akan kembali ke format lama yakni kompetisi penuh yaitu home and away Dengan format seperti itu, setiap klub Liga 1 akan bertanding di kandangnya masing-masing Berikut ini merupakan daftar stadion klub Liga 1 musim 2022-2023 Oke, yang pertama ada Bali United Bali United akan bermarkas di stadion Kapten Iwayan Diptagi Anyar Bali Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton Yang kedua ada Persib Bandung Persib Bandung akan bermarkas di stadion Glora Bandung Lautanapi Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 38.000 penonton Yang ketiga ada Bayangkara FC Bayangkara FC akan bermarkas di stadion PT IKA Jakarta Dan stadion ini memiliki kapasitas 3.000 penonton saja Yang keempat ada Arema FC Arema FC akan bermarkas di stadion Kanjuruhan Malang Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 40.000 penonton Lanjut yang kelima ada Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya akan bermarkas di stadion Glora Bung Tomo Surabaya Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 50.000 penonton Dan yang keenam ada Borneo FC Borneo FC akan bermarkas di stadion Segiri Samarinda Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 20.000 penonton Yang ketujuh ada PSIS Marang PSIS Marang akan bermarkas di stadion Jati Diri Semarang Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton Yang kedelapan ada Persija Jakarta Untuk Persija Jakarta pada saat ini memiliki 3 opsi stadion Ada Stadion Glora Bung Karno dengan kapasitas 80.000 penonton Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton Dan ada Stadion Patriot Chandra Bagabekasi dengan kapasitas 30.000 penonton Namun menurut info yang beredar Persija Jakarta akan menggunakan Stadion Patriot Chandra Bagabekasi Untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023 mendatang Yang kesembilan ada Madura United Madura United akan bermarkas di Stadion Glora Bangkalan Madura Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 15.000 penonton Dan yang kesepuluh ada Persi Kabo Persi Kabo akan bermarkas di Stadion Pakan Sari Bogor Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton Yang kesebelas ada Persi Kediri Persi Kediri akan bermarkas di Stadion Brawijaya Kediri Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 15.000 penonton Yang kedua belas ada Persita Tanggrang Persita Tanggrang akan bermarkas di Stadion Indomik Arena Tanggrang Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 15.000 penonton Yang ketiga belas ada PSS Sleman PSS Sleman akan bermarkas di Stadion Magu Waharjo Sleman Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton Yang keempat belas ada PSS Makassar PSS Makassar akan bermarkas di Stadion B.J. Habibie Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 15.000 penonton Yang kelima belas ada Barito Putra Barito Putra akan bermarkas di Stadion 17 Mei Banjarmasin Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 12.000 penonton Yang ke enam belas ada Persis Solo Persis Solo akan bermarkas di Stadion Manahan Solo Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton Yang ke tujuh belas ada Rang Susantara FC Rang Susantara FC akan bermarkas di Stadion Pakansari Bogor Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton Dan yang terakhir ada Dewa United Dewa United akan bermarkas di Banten International Stadium Dan stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton Yang tadi merupakan daftar stadion Klub Liga 1 di musim 2022-2023 Silahkan kasih komen kalian di kolom komentar Terima kasih kerana menonton